Tanggung jawab suami soleh di akhirat Ketika suami soleh berhasil sampai di depan surga Baik karena dia telah selesai hisap Ataupun tanpa hisap Karena sebab kesolehannya Maka ketika sampai di depan pintu surga Suami soleh ini akan ditahan oleh Allah Tidak boleh masuk surga dulu Sebelum kamu membawa keluargamu Termasuk istri dan anak-anakmu Kamu tidak boleh masuk surga sendirian Kamu harus bawa serta istri dan anak-anakmu Maka suami ini pun kemudian Dibantu oleh para malaikat Mencari istri dan anak-anaknya Ternyata ada yang sedang diseret oleh malaikat Mau dilempar ke neraka Dan ada pula yang sudah masuk neraka Maka suami soleh ini tahu Apa yang harus dia lakukan Kemudian dia mohon kepada Allah Dia bersujud kepada Allah Dia menangis-nangis memohon pada Allah Agar istri dan anak-anaknya Diselamatkan dari perkara mereka Suami soleh itu tidak berhenti bersujud Tidak berhenti menangis Sampai Allah mengabulkan doanya Dan menyelamatkan keluarganya Dan akhirnya Suami dan keluarganya itu pun Bisa masuk dalam surga bersama-sama Dengan bahagia Tidak berhenti menangis-nangis memohon oleh malaikat Tidak berhenti menangis-nangis memohon oleh malaikat